ya semoga semua sehat aja lagi jadi masih tetap semangat nyari loongan kerja kan usaha juga kan namanya siapa tahu dapat-dapat info gitu ya Iya setengah rupa ya gimana kabar tar masih ngerekam dulu nih agak lama proses ngerekamnya sama kayak pandu kemarin Oke udah mulai Oke Selamat malam ya teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube saya semoga semua sehat di masa pandemi ini jadi kita kembali lagi di konten cerita alumni ya jadi kemarin-kemarin channel ini selalu upload video yang agak serius rekaman kuliah terus ada apa namanya materi video pembelajaran jadi di konten cerita alumni ini saya mengundang satu alumni yang sudah bekerja ya yang sudah meniti karir untuk bercerita tentang pengalamannya semasa kuliah dan bagaimana sekarang karirnya gitu jadi semoga konten ini memberikan inspirasi untuk adik-adik semua juga teman-teman yang sedang mencoba meniti karir atau yang sedang bekerja saat ini gitu ya jadi tunggal naga kontennya ini bermanfaat memberikan inspirasi dan pohon maaf jika apa namanya kualitas video atau audionya karena bermasalah yang penting inspirasinya itu berkualitas gitu Oke jadi di episode pertama itu saya sudah mengundang Pandu ya alumni yang alumni akutansi yang saat ini berprofesi sebagai guru dan sekarang ini industri nya berbeda jadi alumni akutansi yang bekerja di industri pariwisata ya namanya ini adalah Edi gitu Edi bisa perkenalkan nama lengkap terus saat ini berkarir di mana di silahkan Oke selamat malam selamat siang selamat pagi selamat sore untuk yang menonton jadi perkenalkan nama saya Iwain Edi Suputra jadi embel-embelnya di kesampingkan dulu lah biar enggak sombong ntar dikira yang penting ilmunya ya jadi ya saya bekerja di salah satu resort di North Bali ya di di Buleleng yang tepatnya eh untuk bagiannya saya sekarang di operasional manager Oke jadi alumni akutansi yang berkarir di industri pariwisata ya jadi industri pariwisata saat ini sedang masa susah gitu ya kita mungkin akan lihat bagaimana curhatan seorang alumni yang bekerja di industri pariwisata kata bagaimana Edi harus memutar otak untuk tetap mempertahankan misalkan industri agar bisa bertahan jadi itu topik yang menarik juga karena kita tahu semua bahwa teman-teman kita di industri pariwisata saat ini sedang agak susah juga dan kita bisa lihat dari obrolan ini mungkin perspektif mereka memandang pandemi ini seperti apa apakah merubah bisnis pariwisata secara keseluruhan atau seperti apa gitu Oke Edi saya ucapkan terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk konten ini merasakan hormat juga ada alumni yang masih bisa diajak berkomunikasi jadi itulah gunanya kita ini ya membangun relasi ya jadi setelah kuliah pun kita bisa tetap membangun relasi saya juga belajar dari Edi tentang bagaimana industri pariwisata gitu ya kan oke pertanyaan ya bener di begitu jadi pertanyaan pertama di kenapa sih milih kuliah dulu di jurusan akutansi salah jurusan atau gimana enggak enggak sebenarnya sebenarnya gini sih udah awal tuh tiang SMA di IPA jadi ya Bapak tahu udah kalau kita tuh Edi itu sama sekali enggak ada basic untuk akutansi enggak ada basic sama sekali di akutansi karena dari awal Edi sekolah tuh udah enggak ada yang ilmu akutansi yang Edi pernah pelajari gitu loh dan setelah tamat SMA di 2012 tuh Edi mencoba buat yang namanya ya namanya ego masa muda tuh kan pengen pengen istilahnya ngisi kemauan sendiri ngikutin kemauan ngikutin nego sendiri gitu loh jadi sempat ke dan pasar juga ikut seleksi masuk universitas di salah satu universitas pariwisata di sektor pariwisata di Nusa 2 jadi udah udah diterima dan udah mau spek tapi ketemu masalah pada saat itu masalahnya gimana di nggak jadi kuliah di sana karena apa ya ya masalah karena jujur ya anak nakal ribut sama anak sana jadi oke nggak bisa di sana stay stay untuk longer time tuh nggak bisa jadi harus mesti balik ke Singaraja Oke berarti memang awalnya minatnya memang awalnya di pariwisata ya Edi ya Emang dari awal pengennya di pariwisata cuma karena ada masalah ada masalah dan lain hal jadi orang akhirnya aku lihat di akutansi orangtua juga nyuruh balik Singaraja aja ya udah balik Singaraja dicariin lan diundiksa akutansi Oke itu juga pro dan kontra tuh sama orangtua kenapa mesti akutansi kenapa kamu kenapa apa namanya papa tuh selalu pentingin ego papa mama tuh selalu pentingin ego mama kenapa enggak pernah ngikutin ego eh apa namanya pemikiran anaknya kemauan anaknya tuh kenapa enggak pernah diikutin gitu jadi orang orangtua juga cuma bisa bilang nanti setelah kamu wisuda setelah kamu selesaiin semua urusan study kamu kamu akan bakalan tahu gimana maksud orangtua menyekolahkan kamu di tempat seperti ini Edi untuk ambil jurusan akutansi lah gitu Oh jadi memang di awal pemilihan jurusan itu ada perdebatan dengan orangtua ya artinya pasti artinya Edi belum sehati ya dengan jurusan yang dipilih tapi dengan dukungan orangtua akhirnya Edi bisa masuk dan manfaatnya itu Edi rasakan setelah lulus kuliah gitu ya ya setelah lulus kuliah oke jadi memang masa-masa pemilihan jurusan itu memang kita harus memerlukan dukungan ya banyak-banyak pemikiran juga ya kan kita memang seperti disampaikan tadi ada ego ya masa muda tuh kan bisa lihat teman gitu ya lihat teman akhirnya kita ngikutin tapi kadang apa saran orangtua itu enggak sesuai oke terus masuk jurusan akutansi pengalaman kuliahnya gimana di eh setelah awal Edi masuk mulai datu eh ospek lah okk ratam dan sebagainya itu kalau nggak salah Pak Suma belum waktu itu ya ya belum 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 masuk diundiksa waktu itu Pak Suma belum mulai ngajar ya mulai perkenalan ya dede dede bla 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 sampai akhirnya saya mulai eh kuliah perdana oke itu 2012 ya 2012 2012 2012 ya jalani aja dah ngikut belakang aja jadinya Pak jadi teman-teman tuh oke Edi ini terkenal karena gengnya dulu ya ada gengnya yang yang deket banget banget sama Edi jadi ada kelompok-kelompok gengnya dan dan akhirnya dengan perjuangan Edi bisa lulus kan gitu jadi ya memang dari Edi ini kita belajar maksudnya kita harus selesaikan apa yang kita mulai ya ya Jadi kalau Pak 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 Suma mau dengar cerita saya wih saya banyak sekali punya cerita-cerita sebenarnya kalau untuk di-share ke teman-teman ya ketika adik-adik tingkat ke anak orang-orang orang-orang orang yang lain yang nanti nonton channel itu Bapak kan eh sebenarnya tuh dari awal Edi kuliah tuh Edi udah ngerasa tuh yang namanya eh salah masuk jurusan karena karena jujur sama sekali kembali ke tadi yang tadi bilang tuh basically Edi udah nggak nggak paham yang namanya aku kan sih Oke cuma ya karena emang ah orang Edi mikir juga nggak mungkin sih ada orangtua yang bakal nyusain anaknya kan ya jadi ya udah udah jalani aja bilang jalanin saya pada saat itu Edi belum tahu apa maksud orangtua belum tahu sama sekali belum tahu ya belum tahu sama sekali and then ya udah jalani aja jalani 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 ya step by step semester by semester by semester di lalui eh ya sampai maksud saya motivasi Edi menjalani per semester itu apa karena Edi sampaikan tadi bahwa memang nggak paham aku tahan sih gitu motivasinya apa tuh yang membuat Edi akhirnya bisa tetap bertahan semester per semester akhirnya sampai lulus gitu motivasinya ya Edi gimana ya kalau dulu tuh sih masih jaman-jaman masih ababil tuh nggak ada nggak terlalu spesifikasi banget sih untuk motivasi itu Pak cuma istilahnya kita tuh ngikutin 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 alur temen aja sih sebenarnya dulu kalau itu ngikutin alur temen-temen gimana Edi pengen kayak gitu juga karena Edi emang dari awal tuh udah istilahnya tuh udah jadi ekor gitu loh mengikuti alur mereka aja mengikuti kepala aja gitu jadi ya udah sampai akhirnya Edi tuh semester semester kalau nggak salah semester 6 tuh Pak yang yang pas ada seminar eh Menteri siapa tuh waktu tuh di gini tuh di ah tiang lupan ya ya pas-pas ada pas ada gitulah tuh tiang disana dah dari sana dah tiang udah mikir oh tuh kalau terus tiang ngikut jadi ekor kayak gini ya kapan-kapan bisa survive gitu loh eh ya ya bener-bener ke udahlah karena kepala-kepala dulu tuh kepalanya sih Pandu Pak Pak Suma Oh ya kan dulu jadi kita tuh terus jadi ekornya Pandu aja terus sampai pernah mikir tuh udah lah survive aja lah nah setelah survive survive keluar dari zona nyaman jadi ekor tuh jadi ekor teman ya jadi ekor teman tuh wih udah udah mulai dah Pandu tuh udah bertingkah dah tuh ya blek-blek-blek-blek ya sudah kerobok mulai dah tuh Edi keluar yang namanya kenakalan remaja males kuliah bolos uih semua dah kenakalan-kenakalan mahasiswa mahasiswa eh nggak 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 perlu disebutin sih nggak baik ya ya teman-teman adik-adik nanti yang nonton teman-teman yang nonton eh selagi kalian masih eh mencobalah untuk keluar dari zona nyaman kalian ya karena kalian belum 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 pernah dan belum akan tahu gimana di luar zona nyaman kalian tuh bisa jadi di luar zona nyaman kalian tuh kalian bisa menemukan kenyamanan yang lebih nyaman daripada zona nyaman kalian ya jadi ada orang bilang bahwa hidup tuh baru dimulai ketika kita keluar dari zona nyaman ya Iya jadi dulu Edi selalu ikut teman gitu apa yang teman lakukan Edi ikut dan Edi merasa itu zona nyaman akhirnya saya disadar bahwa ini bukan posisi saya nih gitu ya ini bukan ini bukan zona nyaman saya sehingga saya harus keluar untuk bisa improve diri kan gitu ya harus bisa meningkatkan diri dan dan itu akan sangat pentingkan untuk karir kita di masa depan artinya bahwa Kakit karir kita ditentukan memang oleh diri kita sendiri oleh kita sendiri bukan bukan oleh orang lain dan saat ini akhirnya buat Oke buat adik-adik buat teman-teman yang nonton tuh eh bagi tiang pribadi panggih nggak ada orang pintar nggak ada orang bodoh nggak ada tuh nggak pernah ada di kamusnya ini sekalipun kamu pinter sekalipun kamu istilahnya ya pinter pokoknya juara gini-gini IP tinggi IP bagus cum laude belum 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 bisa sih itu menjadi jaminan atau patokan kamu untuk the best of you in the future gitu loh jadi gini aja sih kalau kalau Edi tuh dulu nggak nggak pernah yang namanya Edi tuh peduli sama diri Edi tuh pinter atau bodoh tuh nggak peduli cuma Edi tuh lebih ke aku ini beruntung atau nggak enggak sih Hai gitu Pak ngerti ya jadi selama-selama if you find your lucky in your life just never give up udah terobos dah kalau udah merasa kamu tuh beruntung udah jalanin aja Pak pasti tuh ya bener-bener terus Pak Iya bener jadi kita harus sadar bahwa mahasiswa yang kuliah itu kan bisa menempuh keperguruan tinggi itu kan termasuk kelompok yang beruntung ya banyak juga anak-anak muda yang sebenarnya punya motivasi kuliah tapi karena akhirnya ada sesuatu hal mereka nggak beruntung bisa kuliah jadi kuliah itu adalah keberuntungan juga buat kita jadi harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk sebaik-baiknya menuntut ilmu kan dia dan yang yang dilupakan teman-teman mahasiswa itu mereka selama kuliah itu selalu mengejar ilmu artinya mereka melupakan hal yang penting misalkan karakter karakter kemudian kepribadian kemudian terlantalkan apa namanya bagaimana cara menghubungi dosen yang baik bagaimana cara berkomunikasi dengan dosen bagaimana cara menghormati teman-teman sejawat atau adik kelas atau kelas dengan tingkat ya sebenarnya kan apa namanya ya soft skill untuk karir kita kedepan kan artinya itu itu mungkin bisa cerita juga ya misalkan kalau kita di kampus bagaimana cara kita bertanya kepada dosen kemudian menanggapi teman yang bertanya juga kita bisa membantu teman bekerja sama dalam tim dan seterusnya kan kadang itu dilupakan oleh teman-teman mahasiswa ya jadi mereka buat kelompok kemudian hanya satu teman yang bekerja mulai dari buat presentasinya sampai presentasi sendiri sampai nge print sampai jilid laporan kan itu itu kurang ya jadi teman-teman mahasiswa melupakan itu bahwa ada banyak hal yang harus dipersiapkan di perguruan tinggi sebelum kita bisa berkarir kan gitu jadi kemudian karakter itu lebih penting ya jadi juga selain kita bisa menutup ilmunya kan gitu oke terus Edi lulusnya tahun 2016 jadi pas ya 4 tahun dan itu sudah prestasi yang udah luar biasa ya karena motivasinya juga gak di akutansi gitu jadi udah udah membanggakan lah bisa lulus tepat waktu gitu jadi orang tuanya pasti bangga nah sekarang yang jadi pikiran saya di lalu manfaat apa nih yang didapat nih yang yang dari orang tua tadi yang yang Edi akhirnya tahu bahwa oh ternyata ini loh tujuan orang tua saya meminta saya kuliah di akutansi itu jawabannya apa deh sekarang gini sih sebenarnya pak karena kita dulu tuh masih kecil kita tuh gak tahu mana yang terbaik dan mana yang gak baik untuk kita kita lebih pentingin ego kita nah setelah kita istilahnya masuk di perguruan tinggi itu kan open-minded lah kita tuh kan wawasan kita bertambah terus kita juga istilahnya punya banyak temen kan kenal lingkungan lain lingkungan baru orang baru pokoknya banyak lah yang yang bakal mengajar kita untuk hidup nantinya gitu loh and then setelah tamat baru baru saya ketemu jawabannya kenapa orang tua ngasih milih akutansi untuk tiang untuk saya ketimbang jurusan-jurusan lain satu alasannya lapangan kerja yang yang banyak lebih itu Edi rasa semua sih sekarang tuh butuh accounting semua industri lah ya karena jadi mau kamu di bidang manapun ya pasti aja tetap pasti pakai accounting sekalipun warung kecil juga pakai pembukuan kan sekarang ya ya bener jadi ya emang bener sih kata orang tua dulu tuh jadi ya oh ini jadi maksud kedua orang tua saya untuk mengulihkan saya di akutansi gitu ya bener sih jadi ya ya enjoy aja sampai sekarang ya bener karena semua organisasi kita pikir pasti punya anggaran lah kemudian ada arus kas masuk dan keluar meskipun itu di sektor publik sekalipun kan jadi ya maksudnya bahwa semua organisasi mereka memerlukan uang dan mengeluarkan uang dan selama itu ada prosesnya maka sumber daya di bidang akutansi itu diperlukan gitu jadi memang orang tua Edi kan berpikir jauh ke depan ya artinya ruang kerja mana yang kira-kira akan tersedia di masa depan ya maksudnya kita harus atuh juga bahwa jurusan-jurusan lain juga ada lapangan kerjanya masing-masing ya tapi kan orang tua Edi punya pertimbangan sendiri ya jadi memang untuk adik-adik yang ingin melanjutkan kuliah ya jangan melihat teman ya jangan lihat oh teman mau jurusan ini akhirnya semua ngumpul ke sana gitu tapi ikuti kata hati kemudian minta saran dari orang tua kan gitu ya karena dalam proses studi itu kan dukungan orang tua juga penting ya ya dukungan moral lah dukungan finansial kemudian apa namanya dukungan yang lain gitu jadi dan itu juga membuat kita menyelesaikan proses studi bisa tepat waktu kan sehingga bisa membanggakan orang tua gitu oke jadi akhirnya pengalaman kuliahnya luar biasa ya jadi banyak pengalaman pak jadi ikut teman akhirnya bisa survive ya sampai bisa lulus kuliah gitu oke nah sekarang pertanyaan saya gini ke karir sekarang kenapa bisa terjun ke pariwisata ceritanya gimana tuh industri pariwisata jadi pilihan Edi tuh enggak 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 jadi pilihan sih pak sebenarnya oh awalnya setelah lulus gimana mau kemana ceritanya kalau dulu enggak enggak ada tujuan setelah lulus pak oh enggak ada tujuan bagaikan butiran tebu yang enggak ada to be honest pak ya to be honest setelah lulus saya banyak-banyak ketemu masalah pak oke jadi mulai mungkin ah udahlah enggak usah dibahas dah masalahnya ntar ntar klub jam rana mau baik lagi saya disini ya yang yang itu kan biarlah jadi pembelajaran biarlah jadi pengalaman dan pembelajaran itu yang mungkin akan membentuk karakter kalian jadi setiap kalian ketemu masalah tuh jangan dipikirin jangan dihindari atau jangan di pokoknya hadapin aja masalahnya ya benar jadi setiap masalah yang kita hadapi itu yang akan membentuk karakter kita untuk ke depan oke jadi ya udah tiba-tiba aja Edi masuk industri pariwisata gitu lah ya tiba-tiba aja jadi Edi tuh wisuda Agustus 27 Agustus 2016 Edi kerja 23 September 2016 wih itu masa tunggunya udah udah di atas rata-rata lah ya itu sebulanan ya sebulanan almost sebulan pak hampir sebulan loh tuh malah kurang dari sebulan loh tuh jadi pertama kali kerja memang di resort ini yang sekarang iya apa sempat pindah-pindah memang ya memang dari awal dari awal pertama kerja yang disana oke dan 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 ini kenapa kenapa Edi bilang orang pintar tuh kalah sama orang bejoh orang laki hmm gimana tuh Edi Edi jujur pak pak Sukma dosennya Edi Edi orangnya gimana Edi gak pinter Edi bodo nah orangnya setelah Bali gak blog ya tapi Edi bisa wisuda Edi bisa tamat tamat tempat waktu IPK Edi juga tiga gak ada yang tahu tuh kan IPK Edi naik bisa sampai tiga tuh sampai temen-temen heran oh IPK kamu kok bisa tiga gitu para nilai mu CD CD aja semua ya kembali lagi orang laki orang pintar tuh kalah sama orang laki orang beruntung orang bejoh bener pak and then akhirnya Edi masuk Edi masuk ke tempat kerja tuh Edi gak ngelamar kerja enggak pak hmm cuma Edi waktu tuh sempet itu jalan dari Pak Adi sih Pak Adi Pak Adi gini Pak Adi Pak Adi mantan dosen aku tersin hmm Pak Adi Kurniawan ya ya itu berkat berkat wih Edi banyak utang budi sih sama dia jadi dia dia sempet nyuruh Edi mau nyariin Edi longan waktu itu di kampus karena waktu itu kalau gak salah di tata usaha di di unik di unik di akutansi tuh lagi perlu waktu itu karyawan jadi Edi disuruh ngecek ngecek di website akutansi kan Edi cek cek gak ketemu ternyata udah ada yang masuk temen Edi si angge waktu itu si angge sama si uni istrinya mereka udah masuk duluan Edi akhirnya scroll lagi tuh semua di akutansi tuh website akutansi tuh Edi lihat lawangan-lawangan kerja sampai mentok Edi ketemu tuh Mayo Resort North Bali Open Recruitment for accounting staff tanpa sengaja ketemu iklan lo tanpa sengaja Edi ketemu iklan tuh pak and and then waktu itu langsung Edi hubungin nomor yang tertera di sana Edi hubungin akhirnya buat perjanjian ketemu dimana gini-gini-gini mau ngasih lamaran pekerjaan langsung deh besoknya disuruh nyari di Waktri Cafe sampai KFC karena waktu itu pas bos owner yang punya sama managernya yang lama ada urusan di Singaraja dan Edi waktu itu masih di Singaraja jadi diajak ketemu di sana jadi diajak ketemu di sana langsung interview ternyata pak oh di langsung saat itu ya interview kerja ya langsung di interview langsung disuruh besoknya langsung kerja gitu nggak ada wasa-wasa langsung udah besok kerja oke pak siap kerja lah jadi memang kalau dari cerita Edi kita lihat bahwa keberuntungan itu kita yang ciptakan sendiri ya maksudnya kalau Edi searching itu kan searching lawangan kerja juga nggak akan ketemu keberuntungan ketemu sih ya ya bener juga sehingga orang bahwa kesempatan itu kita yang buat gitu keberuntungan itu kita yang buat makanya jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada karena kesempatan kedua belum tentu akan hadir iya bener-bener jadi inti dari cerita Edi tadi bahwa kita harus membuat kesempatan sendiri ya atau kita harus cepatkan keberuntungan itu jadi kalau teman-teman saat ini belum apa namanya misalkan dirumahkan gitu akibat pandemi kita bekerja dirumahkan ya buat kesempatan itu datang ke kita atau keberuntungan itu datang ke kita kan gitu ya manfaatkan misalkan bisnis online gitu bisnis daring jadi semua beruntungan itu kita ciptakan ya jujur aja misalkan saya buat channel youtube karena apa namanya karena belajar daring akhirnya saya juga untuk mengembangkan channel ini karena dapat banyak respon positif dari mahasiswa jadi mahasiswa banyak yang gak bisa kuliah karena maksudnya dalam kuliah daring ini kan masalahnya adalah ada mahasiswa yang dia harus membantu orang tuanya untuk bekerja ada yang nemenin adiknya sementara ibu ayahnya itu harus bekerja kemudian terkendala sinyal kemudian laptopnya itu juga harus dipakai kakaknya untuk kuliah jadi mau gak mau saya gak mau harus rekam kuliahnya agar mahasiswa yang lain bisa tetap kuliah dengan cara menonton rekaman kuliahnya jadi artinya mahasiswa itu gak merasa minder bahwa saya gak ikut kuliah jadi dia bisa tetap mengikuti kuliah dengan menonton rekaman kuliahnya kan kita gak bisa gak bisa maksakan orang untuk ikut kuliah daring karena kita gak mau kondisi masing-masing mahasiswa kan apakah mereka punya sarana yang lengkap artinya mereka sama-sama kuliah tapi start mereka mulai kuliah itu berbeda-beda loh ada yang sarananya lengkap ada yang punya dukungan penuh dari orang tua ada yang enggak ada yang enggak ada yang beja belajarnya lengkap ada yang akses wifi di rumah ada sementara yang lain itu harus beli kuota untuk belajar jadi saya harus buat channel youtube nih maksudnya saya harus membuat ide kreatif baru nih menciptakan peluang baru atau kesempatan baru agar mahasiswa itu bisa mendapatkan kesetaraan untuk belajar kan gitu jadi saya buat channel youtube ini akhirnya karena pandemi karena mahasiswa juga kan karena untuk memastikan bahwa semua mahasiswa dapat kesempatan yang sama untuk belajar kan jadi biar mereka enggak minder dengan temen-temennya gitu jadi saya harus buat channel youtube dan sama seperti edi juga kan akibat kondisi kan kita membuat peluang buat diri kita kan iya jadi maksudnya ada kesempatan itu kita buat gitu daripada kita menunggu kesempatan lebih baik kita membuat buat kesempatan lebih baik kita membuat kita mencari kesempatan jadi buat teman-teman yang lain yang mungkin sedang galau ya daripada galau ya di lebih baik buat kesempatan kan iya betul kita menunggu kesempatan jadi buatlah peluang itu ada buat buat kita gitu di banyak tuh chat mahasiswa yang bilang pak terima kasih sudah upload rekamannya sehingga pas malam saya bisa nonton gitu jadi jadi mereka enggak minder gitu ya meskipun ada hanya satu dua orang tapi kan itu berarti dibagi kita bayangkan dalam satu kalau itu hanya ada satu orang yang enggak bisa kuliah kan mereka enggak bisa lapor kemana-mana kan iya mereka enggak mungkin bilang ke teman-temannya bahwa eh teman-teman saya enggak bisa kuliah nih jadi jangan dong kuliah daring kan kan enggak bisa gitu kan enggak lucu iya jadi dia chat saya dan bilang ya makasih pak udah upload rekamannya sehingga pas malam gitu saya bisa nonton kuliahnya gitu jadi ya karena kondisi kita harus membuat peluang itu kan buat ide kreatif gitu di jadi ya bener seperti kata Teddy maka kita harus buat peluang itu kita cari kesempatannya kita buat peluangnya sehingga peluang itu yang datang ke kita gitu iya nah sekarang menarik nih di Bali kan sangat tergantung sama pariwisata kemudian ya kita tahu sekarang bahwa industri pariwisata kita lagi dalam kondisi yang susah kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah terkait social distancing kemudian new normal ini kan membuat pariwisata ini harus berubah ya misalkan saya mikir gimana sih pariwisata kalau harus jaga jarak gitu contohnya gimana tuh konsep yang saya bingung beritanya adalah misalkan pariwisata di Amanah gitu tanah lot gitu harus ada kebijakan jaga jarak tuh dalam pikiran saya tuh gimana caranya ya membuat orang menikmati pariwisata dengan jarak gitu contohnya nggak bisa kita kayak gitu ya memang maksudnya kondisi industri pariwisata sangat rentan ya karena Bali kan industri pariwisatanya kuat tapi begitu ada pandemi kayak gini akhirnya kita terpuruk gitu nah pengalaman Edi sekarang dalam industri pariwisata ini gimana nih saat ada pandemi ini di pengalaman Edi apakah industri pariwisatanya ada kesempatan atau ya bertahan aja nih kayak gini industri pariwisatanya menurut Edi gimana nih ya masih masih ada kesempatan Pak karena waktu kemarin Tiang ikut rapat di PHRI persatuan hotel restoran Indonesia sempat juga membahas tentang per 1 Desember ini International Airportnya akan dibuka oh per 1 Desember ini ya penerbangan internasional ya internasional oke itu udah dibuka jadi kita tuh sebagai warga di Bali tuh kita harus istilahnya welcome lah sama tamu jangan jangan kita sungkan karena this fucking pandemic ya jujur Edi tuh Edi tuh gimana ya gak gini kali sama sama covid nih istilahnya gimana ya Edi tuh lebih ke konspirasi Edi pengandat teori konspirasi ya Edi Edi lebih setuju teori konspirasi ya ketimbang the real the real covidnya gitu loh teori-teori yang ada tuh ini lebih ke teori konspirasi sih ini semua nih udah ada fucking shit ya memang bener kata maksudnya ketika orang itu kan maksudnya ada sih juga temen yang bilang bahwa di media sosial bahwa ini konspirasi kan gitu ya itu pendapat para ahli mengatakan bahwa mereka belum terima kejadiannya kan gitu ya karena dampaknya itu begitu luar biasa dan banyak UMKM juga yang gak siap gitu loh mereka mereka pikir pandemi di tempat jauh gitu masa sampai ke Bali akhirnya ya secara global terdampak dan mereka semua juga maksudnya bilang bahwa ah saya gak percaya gitu jadi kan respon dari sisi psikologinya kan belum belum siap ya artinya itu kan pendapat dari masing-masing orang gitu tapi memang di saat ini kita harus mengikuti dari kebijakan pemerintah karena siapa lagi yang kita percaya selain pemerintah kan gitu ya karena memang kebijakannya sudah dari pemerintah ya mau gak mau kita harus ikuti contohnya kayak sekarang aja kebijakan apakah mulai sekolah lagi itu kan jadi kontroversi ada orang tua setuju ada orang tua gak setuju akhirnya ya yaudah tetap sekolah daring mungkin sampai akhir tahun depan juga tetap seperti ini kan jadi kondisinya jadi ya memang kita tunggulah kebijakan dari pemerintah pasti pemerintah memberikan yang terbaik yang terbaik nah sekarang pertanyaan saya kira-kira di pariwisata di tempat kerja edi itu ada solusi apa sih ada kayak semacam inovasi gak yang mereka lakukan untuk menghadapi pandemi ini ada pak jadi jujur dari dari edi pertama kerja untuk edi edi setup lah untuk untuk tempat kerja edi untuk diri edi sendiri dan untuk teman-teman juga semua karena kita gak tahu kedepannya itu bakalan kayak gimana you must be have a financial planning jadi siapapun orangnya kalian tuh harus punya rencana rencana financial kalian tuh dari awal kalian gini jadi beratnya punya dana darurat gitu lah ya iya pak jadi dana-dana yang istilahnya yang darurat darurat seperti itu tuh yang kita masih bisa pakai untuk survive dari di sebuah yang termasuk industri pariwisata pun sebenarnya sekarang harus punya apa namanya rencana untuk apakah kita bisa anggarkan dan darurat ya misalkan ada bencana alam nanti atau kondisi yang luar kontrol dari manajemen kan gitu ya jadi financial planning itu perlu perlu sekali dalam dalam pariwisata sekarang jadi banyak sih diketemu hotel restoran villa semua tutup ya karena karena mereka gak punya gak punya fondasi yang kuat financial planning mereka tuh gak gak bagus bukannya bilang gak bagus cuman ya mereka gak siap gitu loh pak ya jadi memang apa ini kan pandemi ini resiko bisnis ya kalau kita belajar resiko bisnis itu kan harus ada manajemen resiko yang yang dipakai oleh manajemen ya selama ini mungkin mereka berpikir bahwa oh industri pariwisata kita baik-baik aja kita lagi booming pariwisata akhirnya kita melupakan jika ada satu kejadian aja nih misalkan akhirnya semua industri pariwisatanya jadi jadi rusak kan jadi rusak akhirnya dari edi saya punya ide penelitian tuh bagaimana misalkan membuat konsep anggaran dana darurat gitu ya untuk industri pariwisata gitu ya jadi bukan untuk industri pariwisata juga semua industri kehidupan kita kehidupan kita sehari-hari juga penting sebenarnya pak iya benar-benar dan anak muda sekarang perencanaan keuangannya dari hasil riset juga masih belum bagus kan di masih belum bagus ya maksudnya mereka tuh lebih kalau punya uang tuh lebih istilahnya mengisi keinginan mereka benar-benar mereka gak mikir untuk ke depannya benar jadi uang saku yang diberikan orang tua itu mereka habiskan tanpa ada maksudnya nabung lah ya untuk dana darurat atau untuk jangka panjang ke depan gitu jadi kalau di semester 3 itu atau semester 2 itu saya kenalkan sekarang dengan investasi di jadi mereka bisa investasi di reksadana itu di kampus kan ada galeri busa efek ya jadi mereka bisa belajar lah kumpulkan lah uangnya selama 4 tahun siapa tau itu bisa dipakai untuk modal kerja atau modal untuk ya betul tuh Pak buka usaha kan buka usaha wira usaha oke jadi memang isu dana darurat ini jadi lebih krusial ya dia bagi pribadi juga kita kan artinya bahwa memang kita harus perlu dana darurat untuk kegiatan-kegiatan atau di masa depan kita gak tau apa yang terjadi di luar rencana kita di luar rencana kita karena bisnis hidup ini juga penuh resiko kan kalau selain bisnis hidup ini juga penuh resiko bagus tuh di riset terkait dengan bagaimana model perencanaan anggaran dana darurat untuk industri pariwisata akhirnya mata kita dibuka ya bahwa industri pariwisata ternyata sangat rapuh ya wih rapuh banget Pak jadi ya sekarang sekarang sih untuk untuk kita karena karena tempat kita masih buka Pak hotel di tempat tiang masih buka jadi kita masih dari awal tuh dari awal pandemi tuh kita dari Maret udah terapin yang namanya setengah jam kerja oke ada setengah jam kerja ada shift setengah jam kerja aja untuk semua kerjanya setiap hari kerjanya setiap hari cuma kerjanya 4 jam normalnya kan biasanya kalau normal kita kerja 8-9 jam karena sekarang cuma setengah jam kerja ya 4 jam setengah 4 jam 30 menit kita kerjanya setiap hari tapi libur cuma sehari juga dan itu kerjaan kita tuh cuma bersih-bersih bersih-bersih hotel restoran sama lingkungan sama alam karena kita berdampingan dengan pantai kita ada di pinggir pantai kan kita punya alam jadi kita harus tetap jaga alam kita supaya tetap bersih kan dan juga ya karena ini di operasional ya ini untuk pembayaran pajak tiap bulan untuk pembayaran listrik air untuk pembayaran gaji karyawan dan yang lain-lain masih tetap jalan sih sampai sekarang jadi memang dan dan untuk saat ini ya kita harus kita untuk sebagai karyawan tuh dimana istilahnya kita tuh sekarang tuh saatnya perusahaan tuh menilai sebagaimana royalitas karyawan terhadap perusahaan ya jadi sekarang saat yang tepat manajemen menilai royalitas karyawan gitu ya ya siapa sih yang masih setia siapa sih yang masih masih istilahnya masih bisa kita kita andalkan disaat kayak gini entah itu kalau dijelekin dijelekan sekali dalam berbicara siapa sih yang mau kita pekerjakan tanpa kita kasih gaji gitu loh itu menarik tuh pernyataan Edi tuh jadi masa-masa pandemi atau masa susah itu adalah waktu yang tepat bagi manajemen perusahaan untuk menilai loyalitas karyawan gitu ya iya oke itu benar pak jadi jadi sebenarnya tuh sekarang ini kesempatan perusahaan-perusahaan hotel restoran di bidang pariwisata tuh saatnya mereka tuh sekarang untuk memilah-milih memilih-milih lah bilang mana karyawan yang bakal dipertahankan untuk next-nya mana karyawan yang bisa disingkirkan gitu lah di out lah kalau sekarang perusahaan memecat karyawan kan gak perlu ngeluarin pesangon pak oh berarti gak sesuai dengan undang-undang ini ya ketenaga kerjaan gitu atau yang iya karena karena udah udah kondisi gitu ya oh karena force major itu ya kondisi ya karena emang sekarang emang harus ngerti kita jadi karyawan kan jadi ya itu sebenarnya sekarang tuh saatnya perusahaan tuh untuk merefresh karyawan-karyawannya jadi untuk yang restart perusahaannya ya restart perusahaannya gitu ya restart perusahaan sekarang jadi untuk adik-adik yang baru fresh graduate yang masih semester semester-semester akhir tuh persiapkanlah diri kalian untuk bersaing oke jadi ini menarik nih pernyataan Edi jadi masa pandemi ini adalah waktu yang tepat bagi manajemen untuk apa harusnya mereborn apa ya terlahir kembali gitu ya perusahaannya dengan memilih mana sumber daya manusia yang dari sisi loyalitas dari sisi kapabilitas dari apa namanya kemampuan dia untuk bekerja gitu ya oke jadi jadi menarik nih pernyataan Edi nih bisa jadi tope riset nih jadi banyak nih tope riset dari ngobrolan dengan Edi nih karena kita kadang tope risetnya itu gak gak sesuai dengan industri karena kita gak mendengarkan apa masukan dari industri ya karena kan pepe risetnya hasil riset kita itu gak sesuai jadi kita memang perlu ngobrol dengan pelaku industri langsung agar tahu masalah mereka apa gitu misalkan kalau di sektor publik nih masalahnya adalah pemerintah takut ngeluarkan uang karena untuk dana penanganan covid karena misalkan belum ada aturan takut jadi temuan sehingga mereka masih tahan dananya nah itu hasil diskusi saya dengan salah satu staff di sektor publik jadi itu masalah mereka dan dan hasil riset dari perguruan tinggi kan harus menjauh masalah itu kan sama-sama di masalah Edi sekarang misalkan bagaimana sih cara hotel untuk membuat anggaran terkait dana darurat misalkan kalau ada pandemi kalau ada bencana alat terusnya jadi saya terima kasih juga untuk Edi karena dapat ide riset nih di obrolan kita dan dari Edi kita juga tahu bahwa hotel juga melakukan bagai inovasi karena kan hotel itu harus beradaptasi juga ya seperti individu kita sebagai seseorang atau individu itu kan harus beradaptasi dengan kondisi pandemi dan organisasi juga sesuai teori kan harus beradaptasi juga kan dengan kondisi apapun agar mereka bisa survive dalam kondisi pandemi dan setelah ini berakhir bisa kembali berlanjut tapi masalahnya bahwa kita gak tahu di kapan pandemi ini akan berakhir ya meskipun ada vaksin tapi pertanyaannya apakah pandemi ini akan berakhir kan kita gak belum tahu ya dan apakah vaksin itu akan menjawab semua masalah juga kita gak yakin jadi yaudah kita harus tetap tetap beradaptasi aja kan gitu dia kalau pagi Edi sih pandemi ini gak akan berakhir jadi selama teori konspirasi belum menang pandemi ini akan terus berjalan jadi Edi rasa karena terakhir waktu Edi lihat video ikatan dokter dunia yang berani udah berani udah mereka berani bersuara itu udah Edi rasa itu udah udah angin segar udah good news banget buat perindustrian pariwisata kita iya dan ada saya juga baca berita dari beberapa media nasional bahwa ada dokter yang menolak rapid gitu ya ada saya juga awam dalam masalah medis jadi ada yang menolak rapid untuk penerbangan misalkan syarat penerbangan atau tes yang lain untuk penerbangan karena berbagai alasan medis tapi ya kita sebagai warga biasa di kita serahkan aja deh pada pemerintah ya gimana karena kan ini sebenarnya juga untuk kita bersama kan karena kalau kita lihat di sosial media tuh kadang kita juga bingung nih informasi bener apa salah kadang kita gak bisa memilah informasi jadi ya yaudah kita serahkan pada ya kita serahkan kebijakan nama pemerintah kita ngikutin ngikutin mereka aja gimana yang penting kan sekarang tugas kita kita ngatur aja sekarang gimana kita biar bisa survive dari masa-masa kritis sekarang bener di jadi masa pandemi ini mengajarkan banyak hal ya seperti kata pandu kemarin banyak orang tua yang gak bisa jadi murid eh sorry banyak orang tua yang gak bisa jadi guru ya kan itu fakta di lapangan tuh ada banyak orang tua yang gak bisa jadi guru ternyata akhirnya kita tahu bahwa selama ini proses pendidikan tuh memang murni dilakukan di sekolah artinya sama kayak kita nih ketika nerima rapot nih dapat ranking berapa kan itu pertanyaan orang tua ya mulai berapa kemudian ketika ranking anaknya turun atau nilainya turun langsung deh orang tua tuh menyalahkan anak ya kan tapi selama proses belajar satu semester itu orang tua gak pernah menemani anaknya belajar gak pernah moral dukungan support gitu ya setelah anaknya ujian ditanya ranking kemudian nilainya berapa kalau turun dimarahi kan itu akhirnya membuka mata kita bahwa dunia pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru tapi orang tua di rumah juga perlu kan gitu akhirnya jadi ya akhirnya kita tahu nih pandemi ini juga membuka mata bahwa banyak masalah gitu jadi ya di industri paruisa itu juga sama jadi memang obrolan ini bisa memberikan sudut pandang yang baru dibagi saya juga atau bagi teman-teman yang nonton video ini nanti gitu oke pertanyaan terakhir di apa nih saran atau motivasi edi nih buat adik-adik kita yang sedang kuliah di perguruan tinggi atau yang bagi yang sedang mencari kerja yang baru lulus atau yang di karir tuh sarannya apa untuk teman-teman semua deh sebagai penutup di video ini yang pertama jangan pernah sia-siakan kesempatan yang udah kalian dapatkan kesempatan untuk kuliah maksudnya ya karena gak kesempatan semua kesempatan baik itu untuk kuliah untuk bekerja kan karena kalau kita istilahnya kita tamat sarjana kita dapat kerjaan yang gak sesuai sama bidang kita tuh kita ngerasa ih ngapain oh iya bener egonya tinggi gitu loh ih aku sarjana loh maksudnya ya aku kerja kayak gini gitu jangan jauhin pikiran kayak gitu gak itu gak make sense pikirannya kayak gitu tuh jauhin lah pikiran kayak gitu ambil aja peluangnya ambil aja jalani aja kan kalaupun itu gak sesuai sama istilahnya bidang kita setidaknya kan bisa kita jadikan untuk batu loncatan ke depannya pak ya untuk menambah kurikulum VT kita nanti untuk menambah pengalaman pengalaman kita terus jangan jangan sia-siakan kesempatan yang udah kita dapatkan yang kedua saran buat adik-adik semua tuh setelah kalian besok tamat kalian nyari kerja kalian dapet kerja ingat untuk yang tadi Adi bilang financial planning perencanaan keuangan dari awal perencanaan peruangan dari awal karena itu sangat penting tuh pak itu harusnya digaris bawah itu financial planning buat yang mahasiswa sekarang kalau malam minggu jangan dihabiskan lah semua ya ya jangan lah kalau bisa ya ngapain sih gitu loh jadi udah diberitahu Adi Adi masalahnya pernah muda gitu loh pak ya walaupun masih muda sekarang kan belum nikah kan cuma untuk apa gitu ngabis-ngabisin uang gak jelas gitu loh oke ya ya jadi financial planning perencanaan keuangan oke terus ya pokoknya jadilah diri kamu sendiri oke jangan pernah jadi orang lain oke jadi jadi dari obrolan kita dapat banyak hal ya pertama bahwa keluar dari zona nyaman jadi selama ini kita misalkan dalam proses kuliah itu minggu ke temen tugas semua dikerjakan oleh temen akhirnya kapan kita belajar ya jadi mulailah kan sekarang banyak mahasiswa yang nyari kelompok karena oh ini temennya pinter nih jadi bisa diandalkan nah janganlah seperti itu jadi mencoba untuk belajar sendiri gitu kemudian yang kedua pesan edi tadi adalah perencanaan keuangan kalau bisa nabung kalau bisa belajar investasi dari awal biar gak menyesal di kemudian hari ya persiapkan dana dapat kemudian di perguruan tinggi attitude perilaku cara berkomunikasi terutama di pakai itu bekerja cara berkomunikasi yang baik itu juga dipelajari karena di perguruan tinggi kita gak hanya menuntut ilmu tapi juga mempelajari membentukan karakter kita membentukan karakter karena itu kan sangat penting dalam proses apa namanya karir kita nanti kemudian dari edi tadi juga kita belajar pandemi ini mengajarkan banyak hal misalkan industri power riset sangat rapuh sehingga kita perlu inovasi untuk survive untuk bertahan dan masa pandemi ini juga penting untuk apa namanya itu menarik tuh tadi untuk menilai loyalitas dari karyawan jadi karyawan untuk perusahaan itu bisa jadi di riset tuh untuk menilai loyalitas apakah benar itu terjadi itu ide riset tadi itu bisa di riset yang menarik buat edi gitu jadi dan pesan edi terakhir buatlah keberuntungan kita ya ciptakan kesempatan itu ciptakan kesempatan itu biar biar datang ke kita gitu luar biasa di jadi apa namanya kita dapat saya pribadi dapat banyak sudut pandang dari edi ya bahwa apa namanya pengalaman edi itu juga penting buat kita buat saya sebagai pengajar agar saya bisa juga bagikan kepada adik-adik kelas ya bukan berarti bahwa kita tuh menggurui ya tapi kan pengalaman itu kan jadi sumber belajar juga kan jadi adik-adiknya bisa belajar dari obrolan kita bahwa oh ternyata kita harus berinvestasi dari awal nih jangan dihambur-hamburkan uangnya untuk jadi kalau udah diberitahu sama edi berarti kan ini edi udah tobat ya udah insaf jadi jangan mengulang kesalahan orang lain kan gitu dia gini ya gini pak sebenernya pak kalau misalkan ya pak ya kalau pengen hidup maju ya untuk teman-teman semua dan adik-adik semua kalau pengen hidupnya maju belajarlah memikir untuk ke depan kalau misalkan contoh kecil nih kamu udah punya motor kamu beli lagi motor baru buat apa jalan di tempat hidupmu gak maju-maju itu juga sama motor kalau pengen maju ya mobil maju deh jadi ada upgrade ya hidup tuh di upgrade pak tapi pemikiran ini kan kadang susah juga diaplikasikan ke mahasiswa yang ya masih umur dia mencari jati diri kan gitu ya ya emang susah emang mau akan akan terbentuk mindsetnya ketika mereka udah ketemu menjadi diri mereka masing-masing ya ya bener-bener tapi intinya bahwa dalam pergulan tinggi tuh kita gak hanya menutup ilmu tapi juga membentuk karakter kita yang akan kita pakai nanti saat berkarir gitu ya oke terima kasih banyak Edi yang alumni yang sekarang ini sedang berkarir di industri pariwisata kita doakan semoga pariwisata di Bali ya di Indonesia itu bisa bangkit lagi pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan misalkan kita tahu bahwa sekarang isunya penerbangan internasional bakal dibuka gitu kemudian ada misalnya ada protokol kesehatan juga di beberapa tempat wisata kita berharap semuanya kembali normal gitu ya mematuhi protokol kesehatan karena isu kesehatan tuh kan sekarang jadi jadi concern kita bersama dan yang harus kita patuhi ya pemerintah dalam hal ini ya kalau gak pemerintah siapa lagi ya betul Pak oke terima kasih banyak Edi atas sudut pandangnya ya sama-sama terima kasih sudah tetap menjalin komunikasi ya dengan alma mater dengan teman-teman semua gitu karena peran alumni itu dalam akreditasi perguruan tinggi itu sangat penting gitu ya misalkan apakah alumni nya bisa diterima di tempat kerjanya kemudian masa tunggu pekerjaan kemudian bagaimana pengalamannya alumni itu kan bisa menjadi masukan buat kita di perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum menyusun silabus sehingga sesuai dengan industri apa yang diperlukan gitu kan kalau di prodi kita kan ada akutansi perhotelan tuh di ada akutansi perhotelan tuh mata kuliahnya bisa jadi alumni yang bekerja di industri pariwisata itu bisa memberikan saran ke kita apa sih yang harus diperbaiki dari mata kuliah itu jadi itu kan juga mata kuliah penciri kita ya karena di Bali kan lebih banyak industri pariwisata sehingga kita berikan akutansi perhotelan dan masukan dari teman-teman alumni yang bekerja di pariwisata itu sangat penting untuk mata kuliah itu gitu iya betul oke terima kasih banyak ya di atas waktunya malam ini bisa ngobrol dengan saya setelah batal-batal terus akhirnya akhirnya sempat juga ya buat buat konten bersama ini jadi ya teman-teman itulah konten ngobrol apa cerita alumni ya dengan Edy alumni yang saat ini bekerja di industri pariwisata boleh saya taruh gak IG-nya di atau media sosialnya Edy boleh nanti saya taruh di kolom deskripsi ya jadi bagi teman-teman yang mau apa namanya berkenalan dengan Edy atau apa namanya istilahnya menjalin relasi gitu karena menjalin relasi zaman sekarang juga membawa pintu rejeki ya jadi jadi bisa bertanya ke Edy tentang dunia pariwisata terima kasih banyak Edy atas saran dan masukannya semoga semangat ya salam sehat semoga industri pariwisatnya tetap berjalan dan semoga kita bisa ketemu Langkung kita nanti ketemu di pantai lagi gak sengaja ya nanti Edy tunggu Edy tunggu di Mayu aja ya semoga ada waktu ya oke terima kasih banyak Edy saya akhiri dulu rekamannya ya oke jee hai oke 가지 z de v Terima kasih.